Oke bro kita mau ganti seal Gardan ya Atau seal roda Seperti ini bro Ini cara copotnya Tinggal kita copot baut 4 ini ya Yang di belakang sini Ini udah kita copot Tinggal kita cek juga Untuk sealnya Kalau disini itu cuma buat paslin Istilahnya seal buat paslin Yang buat nahan oli itu Seal disini ya bro Seal yang sini itu Yang buat nahan oli ya Ini udah keras banget Jadi Ini udah keras banget ya bro Jadi gak bisa buat nahan oli Terus Kita coba buka dulu Untuk sealnya ini Nanti kita coba belikan Oke untuk seal udah kita lepas Bentuknya seperti ini Nanti kita cuci dulu Habis itu kita belikan ya bro Terus kita lihat juga disini Jelnya ini udah Kerdah lower ya bro Atau udah melebar ini Nanti coba kita Carikan dulu lah Ini udah Kita bersihkan juga Bagian sininya dulu kita ukur Nah jadi Untuk sealnya ini Nanti kita belikan Ini mau kita cuci-cuci dulu ya bro Sama yang disini Yang disini kita cuci Biar bersih ya bro Ini bro Kita mau bersihin Bekas oli ini ya Kalau kita pakai bensin Habis berapa liter Untuk bersihin Ini aja Nih Saya kasih tip Pakai Ini Serbu kayu ini Kalian Sama kain Seperti ini Kita mau Sama kain Ya ego Saat Ko Gila intense Qu langsung bersih ya oli olinya udah langsung hilang tuh kita pakai bensin tuh lama cara alternatifnya ya kayak gini pakai serbu kayu kita coba sini udah hilangkan untuk olinya Oh daripada kita harus pakai bensin lamaan bro nanti habis ini kita baru kasih bensin enggak papa tapi yang untuk pertama kita kasih sepuk kayu dulu nih untuk biar ngilangin olinya ini ya untuk sil dah kita berikan ya tinggal kita pasang di selumbung kardanya ini kita mau pasang dulu bro Oh ya harganya ini tadi sekitar 55 ya Bro Oke Bro ini udah kita rakit semua empat baut ini udah kita kencengin semua juga ya tinggal untuk kita pasang berkampas trombol sama rakit trombol ini ya untuk perbaikan oligar dan bocor yang ini udah selesai ya Bro ya semuanya wet dan juga ah bisa bermanfaat bagi pengguna kolte ya yang yang ingin mengganti sil sil cardanya ya atau sil rodanya ya ini sil roda bagian dalam yang udah minta ganti terima kasih sampai jumpa di video-video saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati